Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel baik jumpa lagi dengan gue di channel saya friandis ya oke pada kesempatan ini gue akan mengajari kalian bagaimana cara top up Shopify menggunakan embanking BRI ya jadi teman-teman tidak usah khawatir tidak harus selesai repot untuk ke Maret ataupun ke Maret ataupun tetap tepat pengisian sopipaya menurut saya dari rumah aja bisa langsung ngisi menggunakan handphone kalian Oke bagaimana tutorialnya simak terus video ini sampai selesai ya oke sebelum ke tutorialnya pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like ya subscribe dan tepat untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya temen-temen tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini Oke tidak usah berlama-lama langsung saja ke tutorial ya let's go Oke jadi langkah utama harus melakukan guys yaitu masuk ke shopee kalian ya nah disini temen-temen bisa lihat ya saldo saya ada sekitar 2694.600 perak gitu ya nah jadi temen-temen bisa lihat saldonya 2600an lagi ya Nah di sini saya akan top up bagaimana caranya menggunakan mbanking BRI guys ya jadi temen-temen kembali nah temen-temen masuk ke aplikasi BRImo atau mbankingnya BRI nah bila temen-temen belum download dan belum daftar temen-temen bisa daftar dulu ke kantor BRI terdekat temen-temen ya oke di sini langsung masuk saja ke aplikasi BRI nya nah temen-temen bisa kita login menggunakan akun temen-temen nah nah oke setelah temen-temen terbuka di menu beranda seperti ini home nah temen-temen langsung pilih saja bagian dompet digital nah disini temen-temen bisa masukkan nomor HP atau bagian temen-temen pilih top up baru saja sini nah disini temen-temen bisa pilih dompet digital yang bagian shopify temen-temen ya nah kemudian temen-temen di sini masukkan nomor tujuan yang ingin di top up saldo dana saldo shopify nya guys ya guys ini saya contohkan oke disini udah saya contohkan guys ya setelah itu temen-temen klik saja lanjutkan guys nah disini muncul temen-temen ya bagian shopify kalian guys nah disini untuk saldo minimal temen-temen yaitu Rp10.000 untuk top logis ya kita masukkan saja minimal Rp10.000 guys oke guys disini saya contohkan Rp10.000 saja guys ya oke setelah itu temen-temen klik saja top up disini guys nah untuk biaya admin disini temen-temen bayar Rp500 guys ya jadi Rp10.500 guys nah disini temen-temen bisa masukkan pin saja temen-temen nah oke guys jadi disini transaksi berhasil oke kita kembali masuk ke bagian shopify tadi ya apakah sudah masuk ke shopify kalian guys ya oke kita lihat disini sudah bertambah yaitu Rp12.600 guys ya oke jadi seperti itu saja tutorial dari saya guys semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke temen-temen yang belum tahu ya see you di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh